Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Budi Setiawan di channel Balasan Group mancing kemanapun suka-suka kali ini kita tidak mancing dulu ya kali ini saya mau sedikit bahas tentang sebuah PE baru yang di launching atau yang diproduksi oleh Daido ini dia penya ini dia penya ini adalah pe ancor namanya ancor kurang paham juga kenapa dikasih nama ancor kurang tahu bacaannya tulisannya ANCHOR ya kalau kita baca biasa ancor kita aja akan sedikit kita review pe ini dan kita bandingkan dengan beberapa pe sejenis atau beberapa pe yang biasanya saya gunakan ini PE 0,8 200 meter lihat dari bungkusnya seperti ini ada mikroplastik seperti ini ada mikroplastik oke covernya terus kemudian dalamnya seperti ini yang saya beli ini yang PE 0,8 panjangnya 200 meter ya untuk yang PE 0,8 sepertinya tidak ada yang 400 meter jadi mulai PE yang 400 meter mulai dari PE 1 sampai PE 4 atau PE berapa kemarinnya pokoknya yang dibawah 1 PE 1 itu tidak ada yang 400 meter eh disini tertulis 20 LP atau setara dengan 10 kg dan yang ini yang diameternya adalah 14 mm kemarinan saya sudah coba isi saya sudah coba isi di real daidodemos yang ukuran 3000 coba diperhatikan teman-teman nah coba dilihat teman-teman ya ini adalah daidodemos 3000 dan ini adalah PE 0,8 yang saya pasang disini ini adalah PE 0,8 dan hanya muat 200 meter ini hanya 200 meter ya di spool ukuran 3000 ini hanya muat 200 meter ya ini sudah penuh ya meskipun tidak terlalu rapi atau rata tapi ini hanya 200 meter sama disini terus kemudian kemarin saya coba isi di real ukuran 800 ya ini adalah real ukuran 800 milik bullzen mini blue blackout kemarin saya coba isi PE ancor ya PE ancor ya ukuran yang ukuran 0,8 ya ini sama-sama 0,8 tapi ini muat sekitar 200 meter sama-sama sama-sama 0,8 sedangkan kemarin saya coba saya isi PE 0,8 milik daido ancor ternyata cuma muat sekitar 70 meter saja yang PE 0,8 ya yang PE 0,8 ya karena cuma muat sekitar 70-an meter kemarin jadi saya beli lagi PE ancor yang ukuran 0,4 ya yang 0,4 saya coba saya coba isikan ternyata hanya muat 100 meter jadi ini PE 0,4 nya 200 meter saya isikan di real ukuran 800 bulzen mini bull blackout cuma muat sekitar 100 meter nah terus kemudian ya ini saya isikan di real ukuran 1000 milik casting sarki kemarin hanya muat sekitar 90-100 saja jadi hanya muat 90-100 saja terus kemudian di real ini saya isikan PE 04 dari daido ancor ternyata cuma muat sekitar 120 atau 130 saja nah itu itu perbandingan sebagai perbandingan nanti secara detailnya akan saya bahas makna ini oke kita lanjutkan pembahasan lebih detail lagi ya bisa kita lihat teman-teman ya ini PE ancor yang satunya 0,4 atau 0,8 dengan diameter diameternya 14 mm dan ini yang 0,4 diameternya 0,10 mm ini 10 lip atau 5 kg yang PE 0,8 20 lip atau 10 kg sama-sama 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 terdiri dari 5 warna dan setiap warnanya 10 terdiri dari 10 meter ini PE X9 atau 9 rajutan biasanya kalau anak-anak disini 9 helai bahasanya seperti itu jadi ini untuk menyusun satu PE ini terdiri dari 9 helai 6 atau 9 rajutan seperti itu ya sekarang kita lihat disini semua teman-teman ya sebenarnya ya saya beli PE 0,8 ini saya gunakan untuk real saya yang ukuran 1000 dan 800 ya ini yang ukuran 800 dan ini yang 1000 ya kemarin sebelumnya saya pakai PE untuk yang disini saya pakai PE casking super power ya itu diameternya juga agak besar disini untuk casking super power saya pakai di eh 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 casking sarki 3 ini ya jadi PE nya casking super power saya gunakan di casking sarki 3 ini sekitar eh muat sekitar 130 meter ya Untuk PE 08 nya Terus kemarin saya beli Ke Duraging Sensation PE 08 Saya beli Sekitar 150 Meter Ternyata disini masih Banyak spool yang Longgar Jadi saya beli 2 Dan disini mua sekitar 200 meter Untuk Di Di real Bullsen Minubule Blackout 800 ini Untuk Duraging Sensation Cuman muat Muat sekitar 200 meter Sedangkan Untuk Duraging Sensation Saya taruh disini muat sekitar 300 meter Luar biasa Kecilnya ya Oke sekarang kita bahas Lagi ancor nya Saya kemarin beli yang PE 08 Saya kira Ukurannya Sesuai Disini tertulis 0,14 Millimeter ya Saya pikir sama dengan PE yang saya gunakan sebelumnya Yaitu diameter kecil Ternyata ini sangat besar Jadi bisa diperhatikan teman-teman PE 0,8 Ini sama Ini yang belum saya pakai Ini yang sudah saya pakai PE 0,8 nya ini Besar sekali Kalau ditanya halus apa tidak Sangat halus Sangat halus Sangat halus Dan ringan Seperti tidak memegang Apa-apa ini Tapi ukurannya Sangat besar Sangat besar Ini mungkin setara dengan PE 1 Atau 1,5 Duraging Genesis ya Setara seperti itu Ini yang PE 0,8 Kemudian Disini saya punya Casking Super Power 0,8 juga 0,8 juga Kayak kemarin Saya beli Casking Super Power ini Sudah merasa besar Tapi Ancur Lebih besar lagi Ya Ancur itu Lebih besar lagi Daripada Casking Super Power Terus kemudian Saya Bandingkan dengan Kenji Piranha Yang 0,8 Ini Kenji Piranha 0,8 Mungkin teman-teman Yang biasa Juga pakai Kenji Sudah merasa Kenji Piranha Itu sudah cukup besar Sudah termasuk Tergolong PE yang besar Tapi tidak Ini masih Lebih besar yang PE Ancur Masih Lebih besar PE Ancur Milik Daido Ini ketiga PE ini Adalah PE 0,8 Sekarang Saya Berikan Yang PE 0,4 Ini PE 0,4 Dari Daido Ancur PE 4 Sebesar Sebesar ini Juga Kenji Sanryo PE 0,8 Itu sudah besar Bagi teman-teman Yang sudah Biasa melihat Yang sudah tahu Itu besar Ini PE 0,4 Punya Daido Ancur Lebih besar Daripada Kenji Saya gunakan Ini Kecil Sekali Yang mungkin Tergolong PE Mikro Jadi Di antara 1 2 3 4 5 PE Ini Semuanya Adalah PE 0,8 Cuman Satu Saja Yang Yang Ini Yang Ini Adalah PE 0,4 Dari Daido Ancur Tapi Ukurannya Juga Sangat Besar Ukurannya Juga Sangat Besar Kita Kembali Lagi Ke Ancur Jadi Mungkin Untuk Ancur Ini Kalau Untuk Long Cast Jadi Untuk Teman-teman Yang Casting Ultralight Sepertinya Saya Rasa Ini Kurang Cocok Jadi Ini PE 0,4 Saja Sebesar Itu Dengan Kekuatan Hanya 5 Kilogram Kalau Dibandingkan Dengan PE Dulu Lagi Sintasin Jelas Berbeda Harganya Kemarin Sekitar 100 Ribuan 100 Sampai 150 Ribuan Juga Ini Dapat 200 Meter Tapi Saya Rasa Kalau Ini Untuk Teman-teman Yang Untuk Casting UL Juran-juran 1 Sampai 3 Atau Juran-juran 2 6 Lip Dengan Ril 500 800 Sampai 1000 Ini Sepertinya Kurang Cocok Karena Dispul Cuman Menampung Tali Yang Sedikit Mungkin Untuk Teman-teman Yang Main BC Biasanya Kalau kita Main BC Perlu Senar-senar Atau PE Yang Besar Mungkin Ini Lebih Cocok Untuk Teman-teman Yang Casting Pakai Real BC Biasanya Kalau Pakai PE Kecil Itu Rawan Backless Jadi Biasanya Lebih Cari PE PE Besar Mungkin Solusinya Adalah Ini Jadi Untuk Casting Ultralight Sepertinya Saya Tidak Menyarankan Untuk Menggunakan PE Ancor Terus Kemudian Mungkin PE Ini Lebih Cocok Untuk Main Jigging Atau Dasaran Saja Karena Kemarin Saya Coba Untuk Long Dash Tidak Bisa Saya Bandingkan Kemarin Saya Bawa 2 Spool 2 Ril Saya Coba Lempar Yang Satu Pakai Duraging Sensation Yang Satunya Lagi Pakai Deido Ancor Yang PE 08 Sama Sama PE 08 Saya Pakai Yang Deido Ancor Itu Minta Lur Besar Baru Bisa Lari Sama PE 0,8 Kemarin Saya Pakai Lur Kecil Ukuran 8 Gram Itu Tidak Bisa Lari Tidak Bisa Long Case Sedangkan Saya Pakai Duraging Sensation Enak Sekali Dan Gampang Untuk Long Case Saya Sudah Saya Coba Makanya Saya Bisa Bilang Seperti Ini Jadi Mungkin Teman Teman PE Ancor Lebih Saya Sarankan Untuk Mancing Dasaran Atau Mancing Jiging Ditambah Lagi Dengan Warnanya Ada 5 Warna Tiap Warnanya Adalah 10 Meter Jadi Untuk Memudahkan Teman Teman Untuk Mancing Dasaran Atau Mancing Jiging Seperti Itu Bagaimana Bang Tentang Kekuatannya Ini Sangat Kuat Kuat Juga Halus Juga Dan Kemarin Beberapa Kali Saya Gesekan Dengan Karang Alhamdulillah Tidak Mengalami Cedera Tidak Mengalami Cedera Serius Apakah Mudah Berbulu Bang Sepertinya Tidak Jenis PE Yang Mudah Berbulu Sepertinya Karena Saya Juga Baru Pakai Belum Terlalu Lama Tapi Ini Diameternya Sangat Besar Jadi Mungkin Teman Teman Yang Casting Casting Apalagi Casting UL Saya Disa Terlalu Menyarankan PE Ini PE 0,8 Ini Saya Rasa Setara Dengan PE 1 Atau PE 1,5 Oke Itu Itu saja Sedikit Review Sedikit Review Dari Saya Tentang PE Ancor Ancor Apa Ancor Semoga Teman Teman Sudah Bisa Menyimpulkan Sendiri Itu Tadi Beberapa Kesimpulan Atau Pendapat Saja Tentang PE Ini Pendapat Pribadi Saja Jadi Mohon maaf Apabila Ada Beberapa Pendapat Saya Yang Mungkin Kurang Cocok Dengan Teman Teman Yang Suka Atau Nyaman Saja Menggunakan PE Ini Tapi Yang Pasti PE Ini Sangat Besar Jadi Monggo Teman Teman Bisa Menyimpulkan Dan Semoga Bisa Membantu Teman Teman Yang Kebingungan Dantang PE Oke Terima Kasih Teman Teman Yang Sudah Nonton Video Sampai Selesai Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Segera Subscribe Yang Sudah Subscribe Terima Kasih Kita Berjumpa Lagi Di Vlog Selanjutnya Tetap Timbal Sang Krumah Jika Suka Suka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh